Komika Asalampung akhirnya meminta maaf setelah mendapatkan hujatan dari netizen setelah komedinya dinilai menghina nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baru-baru ini Komika Asalampung yang bernama Aulia Rahman mendapat hujatan usai isi materi stand-up komedi yang dibawakannya di acara Desakanis dinilai menghina nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya Dan akibatnya videonya pun menjadi viral di media sosial Netizen pun mendesak kepolisian untuk memproses Aulia Rahman secara hukum Karena materi stand-up komedinya secara jelas menghina nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan baru-baru ini Aulia Rahman meminta maaf kepada seluruh warga masyarakat Indonesia Jika dirinya sebetulnya tidak bermaksud untuk menghina nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf Atas video yang beredar baru-baru ini terkait dengan materi saya di acara Desakanis Di materi tersebut saya tidak ada maksud sama sekali menyindir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saya hanya bermaksud menyindir orang yang saat sekarang ini memiliki banyak memiliki nama Muhammad Cuma beberapa di antara mereka kelakuan tidak mencerminkan arti dari nama tersebut Nah itulah klarifikasi dan permohonan maaf Aulia Rahman baru-baru ini kepada seluruh warga masyarakat Indonesia Jika dirinya sebetulnya tidak bermaksud untuk menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan hanya dihujat oleh warga masyarakat Indonesia Kini komika Aulia Rahman dicari oleh Gus Mipta Ini komika siapa? Nggak bisa mencari materi atau konten yang lain mas Maksud Anda mau menista kanjeng Nabi? Tulis Gus Mipta tersebut Tolong dong untuk yang kenal orang ini Disenggol Katakan saya Mipta mencarinya Kata Gus Mipta tersebut Dan bukan hanya Gus Mipta saja Sejumlah publik figur pun juga merasa geram atas candaan Aulia Rahman tersebut Dan dikarenakan viralnya Aulia Rahman Komika Lampung yang dinilai telah menghina Nabi Muhammad Jadi ingat kata Buya Yahya tentang orang yang menghina Rasulullah Dan mengenai hal ini Ulama Buya Yahya pernah mengatakan Akan ada balasan bagi mereka yang menghina Rasulullah Jadi berhati-hatilah Mengejek Nabi akan mengundang petaka dari Allah Baik di dunia ataupun di akhirat Ucap Buya Yahya tersebut